Halo teman-teman semuanya apa kabarnya pasti dasar luar biasa masih dengan saya Josian dan kali ini saya mau memberitahu kepada teman-teman Mana atau apa sih koin-koin penggerak daripada market kripto itu Sebelum kita mulai teman-teman silahkan subscribe, like, dan komen dan share video ini supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang aset kripto aset masa depan Oke teman-teman langsung aja ya Jadi kalau saya perhatikan ya selama ini Koin-koin yang Berfundamental cukup oke, cukup bagus Dan sebagai penggerak pasar adalah seperti ini teman-teman Yang pertama itu tentu bitcoin ya teman-teman Mother of coinnya Ini ada di sini, kenapa? Karena dia punya market cap itu yang paling besar teman-teman Sehingga kalau bitcoinnya anjlok Bisa dipastikan semuanya yang lain ikut anjlok Ya Nah ini jadi kita berharap memang bitcoin ini pelan-pelan Pelan-pelan dia akan bangkit gitu ya Dan menyentuh kemudian di 600 juta Berikutnya di 702 juta dan seterusnya Ya jadi bitcoin Karena market capnya gede banget Yang paling besar ya teman-teman ya Berikutnya tentu ethereum dengan market cap itu Hampir ya, hampir setengah dari bitcoin Tentunya ketika terjadi pergerakan yang cukup signifikan di ethereum Saya yakin juga akan mempengaruhi ya Tuh ya teman-teman ya Oke, kalau kita lihat sih Kalau sampai misalnya kayak bitcoin ya Kalau dia bisa sampai 10.000 triliun Dengan total market capnya itu sekitar 23 triliun Berarti dia ada sekitar Hampir setengah ya Sekitar 40 persenan ya Kemudian kalau ethereum itu Ya 4.400 triliun ya teman-teman ya Mungkin sekitar berapa tuh 20 persen ya Sorry, sorry, sorry Ya 20 persen mungkin ya 20 persen atau 15 persen mungkin ya Kemudian ada tether Ada binance terutama ya teman-teman juga Itu cukup gede juga Salah satu Exchange terbesar saat ini Di market crypto ya Tentu saja ya Tentu saja ini berdampak Kemudian di cardano XRP Dogecoin itu memang sempat naik Market capnya gede gitu ya Ini dari sisi market capnya Saya lihatnya Kemudian polkadot Kemudian ada USD coin dan Uniswap Ya paling tidak ada 10 ini Kalau 10 ini bergerak Ya turun Maka boleh dipastikan market akan merah ya teman-teman ya So teman-teman Ini kita lihat lagi Di sini juga saya tunjukkan kepada teman-teman Pergerakannya biasanya mirip ya teman-teman Mirip Jadi kalau misalnya ini BTC USDT ini lagi naik Terus kemudian ini mau turun Perhatikan teman-teman Yang lain itu mirip teman-teman Naik terus kemudian mau turun Ya ini apa ini BNB ya Naik terus kemudian mau turun Yang ini juga Naik mau turun juga Mirip teman-teman ya Ya mirip Teman-teman bisa lihat Naik mau turun juga Jadi teman-teman bisa hati-hati ya Oke Itu ya Buat teman-teman semua Jadi menurut saya Yang paling penting Sebetulnya adalah Bagaimana menjaga kestabilan Si Bitcoin ini teman-teman Itu sebabnya Kalau teman-teman Cek kemarin-kemarin Berita-berita Informasi-informasi Itu berkaitan dengan Bitcoin Teman-teman Bitcoin yang mereka hajar Supaya harganya turun Karena memang udah tinggi banget ya Itu Jadi kalau kalian lihat Apa namanya Coin Dash Berita-berita di Coin Dash itu Maka Berita-berita itu muncul yang negatif-negatif Kemarin teman-teman Sekarang sih udah mulai positif ya teman-teman ya Udah mulai positif Jadi menurut saya udah Cukup oke gitu Tapi prinsipnya adalah Mereka hajar dulu Yang pertama itu adalah Berita tentang Bitcoin Seperti kita tahu Cina mengatakan Menolak gitu ya Tidak akan Menerima Yang namanya Bitcoin Tuh Terus kemudian ketika Elon Musk Juga mengatakan Kami tidak menerima Bitcoin Karena begini begono Begini begono Intinya mereka tidak terima Bitcoin Bitcoinnya hancur Lalu kemudian Iran juga menolak Bitcoin Ya Turun lagi Walaupun tidak terlalu besar Jadi Bisa kita simpulkan Mothernya yang dihajar Teman-teman Karena kalau ini dihajar Turun Maka altcoin Altcoin yang lain itu Secara otomatis Dia juga akan Turun teman-teman Nah ini yang ke depannya Harusnya nanti bisa Lebih Independent ya Jadi antara satu coin Dengan coin yang lain itu Seharusnya Tidak terlalu berpengaruh Seharusnya Ya membuktikan bahwa Dia decentralized ya Itu ya teman-teman ya Jadi kalian supaya Paham juga Jadi kalau kalian mau beli Belilah sebenarnya Di coin-coin ini Yang memang berfundamental Bagus Kalian tinggal tunggu aja Maka nanti dia akan naik Sip Itu aja ya Dari saya Semoga kalian mengerti Tentang crypto Dan jangan lupa Tetap sabar teman-teman Kalau market lagi merah Seperti ini Yang bisa kita lakukan adalah Cuma bersabar Ada yang komen di video saya Beberapa orang Ah channel ini Cuma ngomongin Sabar Sabar Mentalmu beda ya Mental kamu mungkin Trader yang cuman Maunya shortcut Shortcut Pendek Lalu dapat untung Gitu ya Tapi kalau saya pribadi Tidak Saya mau hold Jangka panjang Sehingga nanti Hasilnya juga bisa Jauh lebih besar Daripada Para trader Sip Itu aja ya Semoga ilmunya bermanfaat Tetap sabar kalian Tetap invest di tempat yang benar Supaya kalian dapat hasil yang maksimal Sampai ketemu di video selanjutnya Dan see you Bye bye Sampai jumpa